Pendekar patung emas jelit 39 tamat. Aku tidak tahu sahuti dan. Mungkin biar hawa segar bisa lancar masuk ke dalam ruangan titik. Kalau memangnya kamar itu tidak dikunci, kenapa kau tidak secara diam dua mencuri masuk untuk melihat keadaan yang sebenarnya titik. Aku takut sudah mengganggu orang itu sehingga sudah merusak pekerjaanmu. Dengan amat tenangnya Eloo Chia memperhatikan dirinya, agaknya dia mau melihat apakah di dalam perkataannya itu ada siasat atau tidak. Setelah termenung beberapa saat lamanya terakhir dia baru berkata, Baiklah, aku mau pergi ke bawah untuk melihat-lihat, kau berberinglah untuk sementara di atas pembaringan. Di tengah suara percakapannya dengan cepat bagaikan kilat jari tangannya melancarkan satu totokan menghajar jalan darah kaku dari Tiden, setelah itu dia baru membopok tubuhnya ke atas pembaringan. Bila mana ada orang datang aku harus berbuat bagaimana tanya Tiden dengan suara perlahan. Kau boleh berkata kapadanya lagi sakit dan tidak ingin keluar kembali. Mendengar perkataan itu Tiden tertawa pahit. Terhadap para pendekar pedang dari Benteng Pek, Kiampeo aku bisa menolak untuk membuka pintu tetapi terhadap Wulia Chitu serta beberapa orang Chiang Bun Jien, apakah aku bisa menolak katanya. Urusan tidak bakal begitu kebetulan, bahkan aku pun dengan cepatnya akan keluar kembali. Sehabis berkata dengan cepatnya dia menerobos masuk ke dalam lorong rahasia tersebut. Diam dua Tiden menghala napas panjang, dia sendiri pun pernah berpikir hendak menggunakan kesempatan sewaktu dia orang masuk ke dalam lorong rahasia itu dia hendak menggerakkan tombol untuk menutup kembali jalan rahasia tersebut sehingga pihak lawan terkurung di dalam bawah tanah. Setelah itu dia akan melaporkan hal ini kepada Wulia Chitu untuk menawan dirinya. Siapa tahu baru saja pikiran tersebut berkelebat di dalam benaknya pihak lawan sudah turun tangan menotok jalan darah kakunya. Sungguh licik sekali rasa tua itu. Sejak dia dipaksa menjadi patung emasnya Tiden selalu mencari kesempatan untuk memberikan perlawanan, dia sangat mengharapkan bisa mendapatkan satu kesempatan untuk balas menguasai majikan patung emas tetapi kesempatan itu tiada kunjung datang. Sedang kini tujuan dari majikan patung emas sudah hampir tercapai tetapi dirinya sudah dibuat tak berdaya oleh akal liciknya. Kalau memangnya dirinya sudah menemui kekalahan dan dirinya tidak bakal bisa mendapatkan kebahagiaan dengan Wulian In di dalam perkawinan ini maka saat ini dia cuma mengharapkan majikan patung emas bisa cepat dua memperoleh hasil agar dia cepat dua meninggalkan benteng Pek Kiampeo dan memberi kesempatan buat dirinya untuk menghindarkan diri dari perkawinan ini. Seret tanda seru. Sewaktu dia lagi memejamkan matu dan berpikir tidak karuan itulah mendadak terasa adanya ujung baju yang tersampok angin berkumandang dari luar jendela loteng sebelah kanan dari pembaringannya. Mendengar suara tersebut dia lantas tahu kalau ada orang yang melayang datang dari loteng sebelah depan. Gerak-gerik dari orang itu yang di luar kebiasaan seketika itu juga membuat hatinya merasa kaget dan tergetar amat keras. Ketika dia membuka matanya titik air mukanya segera berubah sangat hebat. Coba terkah siapa yang sudah datang? Dia bukan lain adalah Wichitu. Air mukanya berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, matanya terbelalak lebar dua sedang mulutnya melongo titik dia benar dua dibuat tertegun. Dengan air mukanya amat keren tetapi tersungging satu senyuman ramah ujar Wichitu dengan suara perlahan. Bila mana dugaan loohu tidak salah maka ada kemungkinankah sudah tertotok jalan darahnya oleh majikan patung emas bukan? Sepasang matu, Tiden melotot semakin lebar lagi, dia benar dua merasa amat terperanjat. Gau, kau titik semuanya kau titik kau sudah tahu titik. Sambil tersenyum Wichitu mengangguk dengan perlahan. Cepat tutup ruangan rahasia tersebut seru Tiden kemudian dengan cemas. Tidak perlu lagi, dia tidak bakal bisa lolos. Di dalam ruangan rahasia itu sudah dipasangi alat dua rahasia tanya Tiden terkejut bercampur girang. Tidak salah titik. Tiden segera teringat kembali dengan Voa Elootek si pendekar pedang merah. Kalau begitu masih harus menangkap seorang lagi dia adalah bukankah Voa Elootek sambung Wichitu cepat. Mendengar disebutnya nama itu Tiden jadi semakin melengat. Bekta Heng yang melaporkan urusan ini kepada Gaukho tanyanya. Tidak. Titik. Dia berjalan maju ke depan menekan tombol rahasia itu untuk menutup kembali dinding tersebut. Setelah itu menekan tombol yang lain untuk menutup kembali dinding paling luar. Setelah itu dia baru mendekati pembaringan dan membebaskan jalan darah dari Tiden yang tertotok itu. Dengan cepat Tiden melomcat bangun dari atas pembaringan. Gaukho bagaimana kau bisa mengetahui seluruh urusan ini? Tanyanya dengan terharu. Selama ini kau selalu menutup-nutupi urusan majikan patung emas ini dengan Loohu. Sekarang Loohu pun mau jual mahal terhadap dirimu. Mari ikutlah Loohu turun loteng ujar Wichitu sambil tersenyum. Sehabis berkata dia berjalan keluar dari pintu itu dan menuruni ruangan loteng penyimpan kitab. Tiden pun mengikuti dari belakangnya, mimpi pun dia tidak pernah menyangka kalau urusan ini bisa berakhir dengan begini mudah. Berakhirnya urusan ini benar dua membuat hatinya jadi kaget bercampur heran, tetapi membuat hatinya merasa girang juga diakkepingin sekali mencak dua dan berteriak dua kegirangan sehingga semua kemurungan di hatinya bisa terlempar keluar dari dalam dadanya. Dia boleh dikata tidak bisa mempercayai akan kenyataan ini. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Wichitu bisa menyusun jebakan secara diam dua dan memancing majikan patung emas untuk masuk ke dalam pancingannya. Bagaimana Wichitu bisa mengetahui rencana busuk dari majikan patung emas ini? Masih ada lagi, mengapa dia sama sekali tidak menyalahkan dirinya? Sewaktu beberapa persoalan yang mencurigakan hatinya itu berkelebat di dalam benaknya itulah dia bersama-sama dengan Wichitu sudah keluar dari loteng penyimpan kitab tersebut. Sekeluarnya dari loteng penyimpan kitab itu Tiden segera merasakan suasana di tempat itu rada berubah. Benteng Pek Kiam Peo yang semula diliputi oleh rasa kegirangan saat ini sudah berubah jadi tenang dan serius sekali. Chiang Bun Jin dari Siao Lin Pei, Butong Pei, Kun Lun Pei serta Tiang Pek Pei berdiri-berdiri berjajar di depan loteng, air mukanya mereka amat tegang jelas. Mereka pun mengetahui urusan yang sebenarnya. Air muka Tiden berubah jadi merah padam hingga menjalar sampai di telinganya, kepalanya ditundukan rendah dua karena dalam hati benar dua dia merasa menyesal. Tiden benar dua merasa takut kalau Wee Lian In pun hadir di sana. Tetapi untung tak tampak dia orang muncul di kalangan. Wichitu segera kirim Sabtu senyuman ke arah keempat orang Chiang Bun Jin itu dan ajaknya. Mari kita pergi melihat Voa Elo Otek Daulu. Demikianlah beberapa orang itu segera berjalan bersama dua ke halaman depan. Sesampainya di kamar istirahat dari para pendekar pedang merah terlihatlah olehnya di depan kamar tidur dari Voa Elo Otek sudah berkerungun beberapa puluh orang pendekar pedang merah. Agaknya mereka belum mengerti urusan apa yang sudah terjadi, saat ini masing dua lagi berbisik-bisik dan membicarakan persoalan tersebut. Ketika dilihatnya Poocu mereka berjalan mendatang, semua orang pada menyingkir ke samping memberi jalan lewat buat Wichitu sekalian untuk masuk ke dalam. Tiden pun mengikuti dari belakang Wichitu berjalan masuk ke dalam ruangan beristirahat tersebut. Terlihat olehnya Voa Elo Otek dengan diikat kencang dua lagi berbaring di bawah kaki Siapakta, Kietiong Hang beberapa orang pendekar pedang merah. Menanti setelah keempat orang Chiang Bunjian itu sudah masuk semua ke dalam ruangan Wichitu baru menoleh ke arah Tiden dan tertawa. Yang ini pun baru saja berhasil ditawan, dikarenakan dia orang tidak mengetahui terlebih dahulu bakal terjadi urusan ini maka tak ada kesempatan buat dirinya untuk melawan. Tiden berdiam diri tidak menjawab, karena dia sendiri pun tidak tahu harus menjawab secara bagaimana. Sekali lagi Wichitu tertawa. Bila mana kau dapat menebak tahu siapakah dia orang maka di dalam hati kau tentu akan merasa terkejut katanya. Apakah dia bukan Voa Elo Otek yang sungguh dua tanya Tiden tertegun? Senyuman yang semula menghiasi bibir Wichitu pun segera lenyap tak berbekas diganti dengan rasa sedih. Sudah tentu bukan sahutnya. Voa Elo Otek yang sesungguhnya sudah menemui bencana, dia cuma memakai kulit wajah dari Voa Elo Otek saja titik. Lalu siapakah dia orang tanya Tiden dengan terperanjat? Temanmu titik. Temanku titik. Bila mana kau tidak percaya boleh sobek kulit mukanya titik. Tiden menurut dan maju satu langkah ke depan untuk kemudian berjongkok di samping badan Voa Elo Otek, dengan kerasnya dia tarik rambutnya sehingga seluruh kulit wajahnya terobek lepas. Sewaktu dia dapat melihat wajah yang sesungguhnya dari orang itu tidak kuasa lagi saking kagetnya dia menjerit keras. A-A-A-Ahtian. Kiranya kau adalah si Hangliwakiamhek. Ih pengsiau. Sedikit pun tidak salah, orang itu adalah si Hangliwakiamhek. Ih pengsiau yang setiap hari dipikirkan dan berharap bisa merebut cabali harta pusaka yang direbut olehnya. Soal ini dia sama sekali tidak pernah menduga, dia tidak pernah berpikir kalau anak buah dari majikan patung emas sebenarnya adalah Hangliwakiamhek. Ih pengsiau. Jika ditinjau dari hal ini maka jelas rencana majikan patung emas hendak menurunkan ilmu silat kepadanya dan minta dia menjadi patung emasnya selama setahun sudah disusun sejak dua tahun sebelumnya. Dalam hati Tiden benar dua merasa amat gusar, saking marahnya seluruh tubuhnya sudah gemetar amat keras. Tadi dia sudah mengakui kalau dia bersama-sama dengan majikan patung emas sengaja kerjasama Uniuk memancing dirimu terjerumus pula ke dalam lingkungan ini. Kelihatannya dia sengaja merampok barang kawalanmu dengan tujuan agar kau pergi mencari seorang guru dan tujuannya yang dicita dualkan bisa tercapai. Dengan cepatnya Tiden mencengkeram baju di bagian dada Ih pengsiau dan menariknya duduk. Sebetulnya terjadi urusan apa bentaknya dengan keras. Si Hangliwakiamhek Ih pengsiau yang jalan darah kakunya tertotok seluruh tubuhnya tak dapat bergerak, tetapi dia masih bisa berkata. Dari wajahnya yang tampan segera tersungginglah satu senyuman mengejek. Tidak salah sahutnya. Selama beberapa tahun ini kami sudah menipu dirimu mentah dua sungguh maaf sekali. Tiden betul dua merasa amat gusar, tangannya dengan cepat diayun kirim satu tamparan keras menggaplok wajahnya. Kalian sengaja mengatur siasat untuk memancing aku apakah tujuannya hendak menggunakan diriku sebagai patung emasmu bentaknya kembali. Si Hangliwakiamhek Ih pengsiau yang wajahnya kena digaplok air mukanya segera berubah sangat hebat. Urusan sudah menjadi begini, aku suka menceritakan seluruh kejadian ini kepadamu, tetapi bila mana kau men kasar lagi maka sekalipun mati aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Cepat katakan. Terhadap barang dua kawalan yang kami rampas itu aku orang tidak menaruh rasa tertarik. Saat ini kesemuanya kami titipkan di sebuah gudang uang, kami punya maksud setelah urusan ini dibikin beres maka uang itu akan kami ambil kembali untuk diserahkan kepadamu. Dititipkan di gudang uang yang mana desak Tidain. Kiem San Cian Chung di kota Godie. Mendengar perkataan itu dalam hati Tidain merasa amat girang. Lalu apa hubunganmu dengan majikan patung emas? Dahulu aku adalah kacung bukunya, akhirnya dia menerima aku sebagai murid. Dia sudah mempunyai murid seperti kau, lalu buat apa mencari diriku untuk dijadikan patung emasnya? Soalnya bakatku tidak baik sehingga tidak dapat mempelajari seluruh kepandainya, bila mana aku yang datang kemari belum tentu ya po'o cu'o suka menghargai diriku. HMMM kau tahu tidak aku benar dua benci diri kalian guru bermurid hingga merasuk ke tulang sum-sum teriak Tidain sambil menggigit kencang bibirnya. Sudah tentu tahu, ini urusan sudah mengalami kegagalan, aku pun tidak berani minta diampuni dari kematian. Bila mana kau orang merasa aku adalah seorang lelaki sejati maka janganlah memberi siksaan kepada ku melainkan berilah satu kematian yang cepat buat diriku. HHH bila mana kau ingin mati dengan sempurna lebih baik jawab lagi satu pertanyaanku ini. Silahkan bertanya, mulai sekarang asalkan ada pertanyaan pasti akan ku jawab, kecuali urusan yang aku sama sekali tidak tahu menahu. Aku rasa suhu-mu sudah menguruhok Iwanchong Piao tahu di suatu tempat, sekarang Iwanchong Piao tahu ada di mana. Maaf, soal ini suhu tidak pernah memberitahukan kepadaku, sehingga aku sendiri pun tidak tahu. Omong kosong teriak Tidain gusar. Iwanchong Piao tahu dikurung di sebuah gua di atas puncak huting, Lohau sudah kirim orang UU untuk pergi menolongnya, ada kemungkinan naa bentar lagi bakal kembaii timbruk Wiliacitu. Gahu bagaimana bisa tahu tanya Tidain melengak. Wiliacitu tersenyum. Urusan sebecenarnya adalah begini sewaktu malam itu kau pergi menjenguk Iwanchong Piao tahu di dalam gua Lui Tongpeng. Tengah malam itu Lohau terjaga dari tidur dan entah bagaimana tak bisa tidur kesembali, karenanya lantas masuk ke dalam loteng penyimpan kitab untuk melihat buku, tetapi tidak lama kemudian hatiku merasa murung sehingga berdiri di dekat jendela loteng. Pada saat itulah mendadak Lohau menemukan dari dalam kamarmu ada sesosok bayangan manusia berkelebat dengan cepatnya. Berbicara sampai di situ mendadak dia berhenti sebentar, setelah tukar napas, sambungnya lagi sambil tersenyum. Bayangan manusia itu adalah Lohau Cia, waktu itu Lohau tidak bisa melihat jelas kalau dia orang adalah Lohau Cia, di dalam anggapanku ada orang asing yang menyelingap masuk ke dalam benteng, karenanya aku lantas meloncat keluar dari loteng penyimpan kitab dan mengadakan pengejaran. Sesampainya di bawah tembok banteng Lohau baru bisa melihat jelas kalau orang itu adalah Lohau Cia, melihat tangannya membawa lampu lentera sedang gerak sama dengan geriknya amat mencurigakan bahkan amat gesit dan lihai sekali dalam hati Lohau segera menaruh rasa curiga, demikianlah dam dua lantas aku menguntil dari belakangnya. Demikianlah Lohau menguntil terus sampai di gua Lui Tongping, melihat dia meloncat pula cuma saja aku tidak ikut masuk ke dalam gua, karena waktu itu Lohau Cia sudah pasang lampu bila mana aku ikut masuk. Bukankah jajaku segera akan diketahui karena itu Lohau cuma bersembunyi di tempat luaran saja mendengarkan seluruh pembicaraan kalian, waktu itulah Lohau baru tahu kalau dia bukanlah Lohau Cia yang sebenarnya sedang kau pun adalah patung emasnya yang sengaja menerima perintah untuk menyelingap masuk ke dalam benteng. Dengan muka menyesal Tiden menundukkan kepalanya tidak berkata. Tetapi ujar Wia Citu lagi sambil tertawa. Dari pembicaraan di antara kalian berdua Lohau bisa tahu walaupun kau jadi patung emas yang menerima perintah darinya tetapi tidak bersungguh dua. Ada di pihaknya, bahkan rasa sayangmu terhadap Lohau ayah beranak membuat hatiku merasa amat terharu. Saat itulah Tiden baru tahu kenapa dia orang sama sekali tidak menyalahkan dirinya, dalam hati dia lantas merasa amat girang. Akhirnya sambung Wia Citu lebih lanjut. Lohau melihat kau berjalan keluar dari gua itu dan meloncat naik dari Lui Tongping. Tidak lama kemudian majikan patung emas dengan membawa Yuan Cong Piao Tau berjalan keluar pula dari dalam gua tersebut. Karena itu dari tempat kejauhan Lohau lantas menguntiknya terus. Akhirnya sewaktu tiba di dekat puncak Ban Huting dia membawa Yuan Cong Piao Tau masuk ke dalam sebuah gua. Lohau menanti beberapa saat lamanya di luar gua kurang lebih seperti tanak nasi kemudian baru melihat dia berjalan keluar dari gua tersebut dan meninggalkan tempat itu. Menanti dia sudah pergi jauh Lohau baru masuk ke dalam gua untuk menemui Yuan Cong Piao Tau. Waktu itu dia sudah ditindihi dengan beberapa buah batu cadas. A.A.A.A.T.I.T.I.U.A.N.L.O.O.C.Y.A.P.O.I.E. tidak terluka tanya ti den dengan terperanjat setelah mendengar sampai di situ. Tidak, Yuan Cong Piao Tau terkurung di antara selah dua batu dua cadas itu, dia cuma tak dapat keluar sedang badannya tidak sampai tertindih. Waktu itulah ti den baru bisa menghembuskan nafas lega tetapi disusul pula dengan helaan nafas sedih. Dikarenkan Yuan Eloo Ciam Pue mengetahui seluruh rahasia ini maka dia sudah ditawan dan dipunahkan seluruh kepandayan silatnya. Sewaktu dia melihat Lohau muncul di sana benar dua merasa amat giraok sekali, dia lantas menceritakan alur hubunganmu dengan majikan patung emas. Sebetulnya Lohau ingin menolongnya keluar tetapi dia bilang menawan majikan patung emas dan menolong orang lebih penting. Lohau merasa perkataannya tidak salah maka. Itu lantas berangkat pulang ke dalam benteng dan mengadakan perundingan rahasia dengan peta serta Lian In. Akhirnya kami ambil keputusan untuk mengubah loteng penyimpanan kitab itu sebagai kamar pengantin dan pancing majikan patung emas untuk masuk ke dalam jebakan. Bila mana bukannya Gak Hu menemukan jejaknya acara Mondadak, Siao Seh entah harus berbuat bagaimana baiknya ujar Tiden dengan terharu. Sehabis berkata dia melelahkan air metu kegirangan. Lalu sekarang dia sudah terkena alat rahasia apa tanya Yuan Kuang Tai Su dari Siao Lim Pei secara tiba dua. Terkurung di dalam kurungan besi. Sebenarnya siapakah dia orang tanya Leng Ching Cheng Jian pula. Apa tujuannya menggunakan Tisiao Si Chun Luk menyelingap ke dalam benteng? Wia Chi Tu segera tertawa dingin. Dia memerintahkan Tiden untuk menyelingap masuk ke dalam benteng. Sebetulnya hendak mencuri buku keterangan mengenai alat rahasia loteng penyimpan kitab itu. Setelah itu masuk ke dalam loteng penyimpan itu untuk membunuh seseorang yang menerima lindungan dari aku orang Si Wia. Ah ah ah, siapakah orang itu tanya Leng Ching Cheng Jian dengan kaget. Aku orang Si Wia sudah atur dia orang untuk bersembunyi di dalam kamar gudang kayu. Mari silahkan saudara dua sekalian mengikuti aku orang Si Wia untuk menemui dirinya. Sehabis berkata dia lantas berjalan keluar dari kamar. Tiden, Yuan Kuang Tai Su, Leng Ching Cheng Jian, Kim Chong Lo Jian, Mong Yong Sian Kau serta berpuluh dua orang pendekar pedang merah lantas bersama dua mengikuti dari belakangnya. Saat ini para tetamu yang datang untuk memberi selamat pun sudah pada mengetahui sudah terjadi urusan, oleh karena itu sewaktu tiba di depan gudang kayu tersebut orang yang mengikuti datang ada tiga ratus banyaknya. Wia Chi Tu mempersilahkan para tetamu untuk menunggu di depan pintu sedang dia sendiri berjalan ke dalam, sebentar saja dia sudah berjalan keluar kembali dengan membawa seorang manusia aneh. Sewaktu semua hadirin melihat munculnya orang aneh itu tidak terasa pada bergidik semuanya, bulu kuduk pada berdiri. Sedikit pun tidak salah, wajah dan bentuk orang aneh itu amat menakutkan. Jikalau ditinjau dari rambutnya yang sudah memutih kira dua usianya ada 60 tahunan, wajahnya amat jelek sehingga sukar untuk dilukiskan. Kulitnya kering dan hangus seperti bekas terbakar tempo dahulu seluruh wajahnya berwarna darah dengan mata, hidung serta mulut yang bengkok tidak keruan, sungguh menyeramkan. Di samping itu sepasang tangannya sudah lenyap hingga pundaknya, ternyata dia pun merupakan seorang cacat. Melihat kejadian itu Tiden segera merasakan hidungnya jadi kecut, hatinya benar dua terharu. Orang yang sudah cacat seperti begini pun majikan patung emas masih mau membunuh dirinya, orang itu sungguh amat kejam. Dengan di bawah bimbingan WI-Citu orang aneh itu berdiri di depan pintu gudang kayu. Saudara dua sekalian coba lihatlah ujarnya dengan keras. Inilah orang yang hendak dibunuh oleh majikan patung emas. Semua orang dengan hati terperanjat berdiri termangu dua, tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. WI-Citu kembali menuding ke atas wajah orang aneh itu, teriaknya lagi dengan keras, pada sepuluh tahun yang lalu dia dibakar oleh majikan patung emas, bahkan memotong lidahnya dan sepasang tangannya. Seng Kuan Heng coba kau bukalah mulutmu agar bisa dilihat orang. Untung telinga orang aneh itu masih baik, mendengar perkataan tersebut dia lantas membuka mulutnya lebar dua. Sedikit pun tidak salah di dalam mulutnya memang benar dua tidak terdapat lidah lagi. Yuan Kuang Tai Su yang tidak tega melihat kekejaman itu lantas memejamkan mat memuji keagungan Buddha. Sedangkan Kiem Cong Lo Jin dengan suara yang berat dan hati KHA Ki berteriak. Sebenarnya ada dendam sakit hati apakah antara dirinya dengan majikan patung emas sehingga dia turun tangan begitu kejam terhadap dirinya? He 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 sedikit pun tidak ada dendam apa-apa, bahkan mereka berdua adalah suheng te. Majikan patung emas adalah suheng sedang dia adalah sutenya. Kalau memangnya tak ada dendam sakit hati bahkan saudara seperguruan pula, kenapa majikan patung emas hendak menyiksa dirinya tanya Kiem Cong Lo Jin keheranan. Semuanya hanya dikarenakan sejilid kitab pusaka ilmu silat jawab Wulia Chitu dengan wajah Adam, orang ini si Seng Kuan, bernama Jin. Pada 30 tahun yang lalu dengan majikan patung emas bersama-sama belajar ilmu silat dengan seorang jagoan bulin, akhirnya setelah tamat belajar dan turun gunung, dengan amat cepatnya majikan patung emas berhasil memperoleh nama di dalam bulin, sebaliknya Seng Kuan Jin karena berhati. Tawar dan tidak suka mencari nama maka tidak lama setelah turun gunung lantas berpesiar ke daerah si'ih. Berturut dua dia berdiam selama 18 tahun lamanya di daerah si'ih, pada saat dia hendak kembali ke daerah Tionggoan itulah dari seorang huwasyosi. Dia memperoleh sejilid kitab pusaka ilmu silat. Sekembalinya ke daerah Tionggoan dia lantas membawa kitab puyaka itu pergi mencari suhengnya majikan patung emas, untuk diajak belajar bersama-sama. Siapa tahu majikan patung emas sudah timbul hati serakah, diam dua dia memasukkan racun ke dalam arak yang diminum oleh Seng Kuan Jin, memotong pula lidah serta sepasang tangannya membuat dia jadi seorang cacat yang tak dapat menulis maupun berkata. Akhirnya dia mengurung dirinya dalam sebuah gua, tetapi tak lama kemudian dia berhasil melarikan diri dan datang ke tempat aku orang si'ih. Dengan menggunakan kakinya dia menulis seluruh kejadiannya dan minta bantuan aku orang si'ih untuk membalas dendam ini. Aku orang si'ih yang merasa bukanlah tandingan dari suhengnya terpaksa melindungi dirinya di dalam loteng penyimpan kitab dan berharap dengan menggunakan alat rahasia yang ada di sana untuk menangkap suhengnya, karena cuma dengan loteng penyimpan kitab ini saja bisa menawan dirinya, setelah menanti selama puluhan tahun lamanya akhirnya aku orang si'ih berhasil pula mendapatkan kesempatan ini. Air muka Seng Kuan Jien sedikit pun tidak berubah, dia tetap berdiri tak bergerak di tempat semula cuma saja dari sepasang matanya menetes keluar titik-titik air mata. Terdengar Leng Ching Cheng Jien menghala nafas panjang. Hei, Seng Kuan Sichu ini sudah mau berlatih bersama-sama. Dengan dirinya kenapa dia masih merasa tidak puas ujarnya? Karena pada waktu itu dia sudah merasa dirinya adalah seorang jagoan yang tak terkalahkan, dia sudah menerima penghormatan. Dari para jago bulin, dia tidak ingin membagikan kecemerlangan ini kepada orang lain, karena itu dia melakukan pekerjaan ini. Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi. Bila mana di antara saudara sama dengan saudara sekalian ada yang merasa? Ragu-ragu terhadap perkataan dari aku orang siwiye maka nanti bila mana bertemu dengan majikan patung emas boleh menanyakannya sendiri, asalkan saudara-saudara sekalian dapat melihat wajahnya yang sesungguhnya maka waktu itulah kalian bakal mengetahui kalau perkataan dari aku orang siwiye sedikit pun tidak salah. Siapakah dia orang? Bila mana siang kau melihat orang itu maka waktu itulah bakal mengetahui siapakah dia orang, sekarang ok mari saudara dua ikuti aku menuju ke lapangan latihan silat, aku orang siwiye akan suruh orang membawa dirinya datang untuk bertemu muka dengan saudara dua sekalian. Demikianlah semua orang lantas bergerak menuju ke lapangan latihan silat dengan bersama-sama. Sedangkan wajah itu dengan membawa siapak tak serta kietong hang berjalan masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu. Tiden yang melihat di sekeliling tempat itu tidak kelihatan munculnya wajah lianen dalam hati merasa amat tidak tenang. Diam dua dia menghela nafas panjang dan serunya. Hei titik dia tentu sedang menangis di dalam kamarnya, dia merasa gemas karena aku sudah menipu dirinya. Dia kepingin sekali pergi menemui dirinya dan minta maaf kepadanya, tetapi teringat kalau sebentar lagi dia bakal menemui majikan patung emas terpaksa pikiran ini untuk sementara waktu dihapuskan dari hatinya, dengan mengikui orang lain bersama dua berjalan menuju lapangan latihan silat. Sesampainya di tengah lapangan latihan silat, tiba-tiba, ak-a-ah titik. Yuan Chong Piao Tau sudah kembali, Yuan Chong Piao Tau sudah kembali. Terdengar suara teriakan dengan riuh rendah. Dengan cepat Tiden menoleh ke arah sana, sedikit pun tidak salah, terlihatlah si tangan sakti Yuan Xiaoko dengan dibimbing oleh dua orang pendekar pedang merah berjalan masuk ke dalam benteng, hatinya hadih amat girang. Dengan cepat dia berlari mendekat sambil teriaknya dengan amat gembira. Yuan Lo Ocian Pue, kau sudah kembali. Yuan Xiaoko mengangguk, tetapi sewaktu dilihatnya di tengah lapangan latihan silat sudah berkumpul beratus-ratus orang dia jadi rada terkejut. Orang dua itu lagi berbuat apa-apakah majikan patung emas sudah kena ditawan tanyanya. Sudah, sudah berhasil ditawan sahuti dan sambi. Tersenyum. Dia sudah menggerakkan alat rahasia yang dipasang di dalam lorong rahasia di bawah loteng penyimpan kitab. Saat ini Yuan Po Ocu sedang masuk ke dalam loteng penyimpan kitab untuk membawanya keluar. Orang dua ini lagi menanti untuk melihat wajahnya. Apa sudah tahu siapakah dia orang tanya Yuan Xiaoko dengan girang pula? Masih belum tahu. Yuan Po Ocu jual mahal, katanya setelah melihat wajah aslinya tentu bakal ada orang yang tahu dengan sendirinya. Saat ini para tamu yang kenal dengan Yuan Xiaoko sudah pada berdatangan untuk menyapa. Yuan Xiaoko pulantas menjura membalas hormatnya. Kepada Tiden ujarnya lagi. Wie Po Ocu apakah sudah menjelaskan kisahnya? Kisahnya malam itu mengunti talo uci ya? Benar sahuti dan mengangguk. Bo Ampo E sama sekali tidak menyangka bisa berakhir dengan demikian. Bukankah berakhir secara begini mendapatkan kebaikan buat dirimu? Sudah tentu. Masih ada foal lootek apakah sudah ditangkap sekalian? Benar. Lo Ocu Ampo E tentu tidak menyangka siapakah dia orang. Titik. Siapa? Hang Liu Kiam Hek, ih peng siau. Ah ah ah. Bagaimana bisa dia orang tanya Yuan Xiaoko melengak. Kiranya dia merampok barang kawalanku tempo hari karena mendapat petunjuk dari majikan patung emas, sedang tujuan mereka guru bermurid merampok kawalan itu pun hanya bertujuan untuk memancing keinginan Bo Ampo E untuk mencari guru belajar silat, setelah dengan menggunakan care itu pula memaksa Bo Ampo E untuk menjadi patung emasnya dan mengerjakan rencananya yang sudah disusun. Kalau begitu kesemuanya ini hanya merupakan satu siasat yang licik saja tanya Yuan Xiaoko terperanjat. Sedikit pun tidak salah. Apakah ih peng siau mengakui di mana barang dua pusaka itu disimpan olehnya? Benar dia bilang barang itu tetap seperti sedia kalah dan disimpan di dalam sebuah gudang uang di dalam kota Gobie, lain kali biarlah aku pergi ke kota untuk megambilnya kembali. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan terdengarlah suara yang hiruk pikuk bergema datang. Aceh, sudah datang, sudah datang teriaknya. Tidak salah, Xiapekta serta Kietong Hang dengan menggotong sebuah kurungan besi berjalan masuk ke dalam lapangan latihan silat. Kurungan baja itu tidak besar cuma ada enam depa tingginya dengan tiga depa tebalnya, saat ini di sekeliling kurungan itu tertutup dengan secari kain sehingga tidak dapat melihat jelas wajah majikan patung emas yang ada di dalam kurungan. Semua hadirin pada berkerumun maju untuk saling rebut melihat wajahnya. Di bawah perintah Wichitu, Xiapekta serta Kietong Hang segera meletakkan kurungan itu ke tengah kalangan. Semua orang yang melihat kurungan itu tertutup oleh secari kain sedang dari dalam kurungan tak terlihat adanya gerakan apapun dari majikan patung emas pada merasa terkejut bercampur ke heran duaan. Kiem Chong Lojian dari Kun Lun Pei tidak dapat menahan sebar lagi, tak tertahan segera tanyanya. Apakah dia sudah membunuh diri? Belum jawab Wulia Chi itu tertawa. Kalau belum, kenapa tidak meronta? Kurungan besi itu amat kuat sekali, dia tahu sekalipun meronta juga tak berguna maka terpaksa dia harus berbaring di dalam kurungan dengan tenang titik. Berbicara sampai di sini dia lantas menoleh ke arah Xiapekta dan perintahnya. Pekta, coba buka kain penutup itu. Dengan amat hormatnya Xiapekta menyahut dan menarik kain penutup tersebut. Dengan begitu maka Eloo Chia, majikan patung emas, itu dapat dilihat keseluruhan tubuhnya oleh semua orang. Keadaannya amat mengenaskan sekali sehingga mirip dengan seekor tikus, tetapi buas pula seperti seekor binatang, wajahnya menyengir kejam sedang dari sepasang matanya memancarkan senar kejam yang membuat orang bergidik. Tiden adalah orang yang paling mengetahui jelas kedasyatan ilmu silatnya, melihat seluruh wajahnya sudah diliputi oleh napsu membunuh dan siap dua menerjang keluar dari kurungan hatinya merasa bergidik. Dengan cepat dia menggeserkan badannya mendekati Wichitu, lalu tanyanya dengan suara yang amat lirih. Apakah kurungan itu benar dua sangat kuat? Sedikit pun tidak ada para soalan sahut Wichitu mengangguk. Ada kemungkinan dia bisa membobol kurungan itu untuk keluar. A-a-ah tidak mungkin bisa terjadi. Waktu itu Leng Chin-Ceng Jin yang berdir di dekat mereka sudah membuka mulut. Wie Po-o-choo tadi bilang pada wajahnya memakai topeng, sekarang apakah kau bisa melepaskan topeng tersebut agar pinca bisa melihat jelas wajahnya? Sudah tentu boleh saja sahut Wichitu sambil mengangguk, tetapi kepandayan silat orang Iui amat lihai sekali. Bila mana kepandayan silatnya tidak dimusahkan terlebih dahulu siapapun jangan harap bisa mendekati dirinya, biarlah sekarang aku orang Siwie mau senahkan dulu tenaga dalamnya. Sambil berkata dia mengambil sebilah sedang dari seorang jagoan pedang merah dan berjalan maju ke depan. Mendadak Tiden teringat kembali dengan kata dua dari majikan patung emas yang mengatakan dia punya care untuk memulihkan kembali tenaga murni dari Yuan Xiaoko. Melihat Wichitu berjai on maju ke depan dia pun lantas menyusul. Gak kau tunggu sebentar serunya. Ada urusan abstanya Wichitu sambil menoleh. Tiden lantas menuding ke arah Yuan Xiaoko yang berdiri di antara para jagoan lainnya. Yuan Lo Ochiam Puei sudah kembali, sedang kepandayan silatnya sudah dipunahkan noeh majikan patung etnas, tetapi dia bilang dia orang punya care untuk memulihkan kembali ilmu silatnya. Titik. Ohem titik. Lo Ohu Paham titik. Dia maju tiga langkah ke depan dan berdiri di depan kurungan besi tersebut, kepada majikan patung emas yang ada di dalam kurungan itu lantas teriaknya. Elo Oheng perbuatanmu jauh lebih kejam dari perbuatan Chuo Itian, maka itu kau tidak bisa diampuni lagi, tetapi bila manakah suka menjelaskan care untuk memulihkan kembali ilmu silat dari Yuan Chong Piao Tau, Lo Ohu bisa pergi memintakan keringanan dari sutemu agar kau bisa mati lebih tenang, bagaimana titik. He 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 kau bersiap sedia hendak menghukum Lo Ohu dengan care bagaimana tanya majikan patung emas sambil ketawa dingin. Menggunakan api membakar wajah melalui memotong lidah dan sepasang tanganmu. Mendengar perkataan tersebut majikan patung emas segera tertawa terbahak 2. Ha ha titik ha ha titik bagus titik bagus sekali, inilah yang dinamakan adil titik dahulu aku menyiksa dia dengan care begitu dan sekarang dia pun hendak menggunakan care yang sama untuk menyiksa aku titik ha ha bagus, bagus sekali. Bila mana mengikuti keputusan dari sutemu maka walaupun kau bisa hidup di dunia tetapi jauh lebih tersiksa daripada mati, maka itu menurut pendapat Lo Ohu lebih baik kau memilih mati sempurna saja bagaimana titik. Tidak ha 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 ha, teriak majikan patung emas sambil tertawa terbahak 2. Lo Ohu bila mana hidup malah tersiksa lebih baik aku terima saja keputusanmu itu. Kalau begitu kau tidak ingin memulihkan kembali ilmu silat dari Yuan Xiaoko titik. Tidak titik. Seorang lelaki sejati bisa membedakan dendam dan budi, dia tidak ada sakit hati apapun dengan dirimu buat apa kau menyiksa dirinya. He 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 titik. Lo Ohu tidak akan punya hati wulas kasih, terus terang aku beritahu padamu, Lo Ohu masih ingin membunuh beberapa orang untuk main main. Sudah besar sekali omonganmu, apakah kau punya tenaga untuk membunuh orang ejek Wilia Chitus sambil tertawa dingin. Sedikit pun tidak salah, kalau kau tidak percaya lihatlah sendiri. Berbicara sampai di sini mendadak diadongakan kepalanya dan memandang ke arah Tidak dengan buas. Bangsat cilik, kau kemarilah bentaknya. Tidak segera merasakan seluruh bulu kuduknya pada berdiri, dengan paksakan diri dia berjalan maju juga. Kau ada perkataan apa lagi? Aku mau tanya padamu, sewaktu kau menyanggupi untuk menjadi patung emasku apa yang pernah kau katakan tanya majikan patung emas dengan amat gusar. Aku bilang setelah menyanggupi perkenataanmu tidak kau menyesal kembali. Dan akhirnya tanya majikan patung emas sambil tertawa dingin. Akhirnya aku selalu merasa menyesal, tetapi masih untung perbuatanku tidak sampai melanggar janji kita. Sepasang mati majikan patung emas melotot semakin bulat lagi. Kau tidak melanggar janji tanyanya sepatah demi sepatah. Bonar, tidak titik. Agaknya saking bencinya majikan patung emas kepingin menelan diri Tiden di dalam satu kali terkaman. Lalu siapa yang sudah mengkhianati diriku bentaknya dengan keras? Aku sama sekali tidak mengkhianati dirimu, tertawanya dirimu adalah siasat yang diatur oleh Wiepo Ocu sendiri, aku sama sekali tidak tahu menahu. Omong kosong bentak majikan patung emas dengan gusar. Wieci itu tertawa dingin. Saat ini walaupun saudara mempunyai sayap juga jangan harap bisa meloloskan diri dari sini. Buat apa kami berbohong dia benar dua tidak mengkhianati dirimu, rahasiamu berhasil loohu bongkar sendiri. Sudah tentu majikan patung emas tak mau percaya akan perkataannya itu. Dia segera mendengus dengan amat dinginnya. Oh 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 begitu? Tidak salah, di tengah malam buta tempoh hari karena loohu tidak bisa tidur maka sudah naik ke atas loteng penyimpan kitab. Waktu itu secara tidak sengaja aku sudah menemukan jejakmu lalu menguntit sampai di luar golwi tongpeng, karenanya rahasiamu bisa aku ketahui semuanya. Apa benar dua begitu? Itu tanya majikan patung emas sambil memandang tajam wajahnya. Sedikit pun tidak salah. Dari air muka majikan patung emas segera tersungginglah senyuman dingin yang mengerikan. Wiajitu kau paling auka ikut campur di dalam urusan orang lain, ujarju perlahan. Kau ikut campur di dalam urusan cuwitsian masih boleh dua saja tetapi kau berani juga menyinggung kepala loohu. Titik. HMM. Sungguh tidak tahu kekuatan sendiri. Loohu memang rada tidak mengetahui kekuatan sendiri, tapi loohu punya kesabaran untuk memancing ikan kakap. Selama sepuluh tahun tiada sedikitpun loohu lelah menanti kedatanganmu, dan akhirnya cita-cita loohu itu terjadi pula. HMM. Apa kau kira bisa membereskan loohu? Benar kecuali kau punya tenaga untuk menghancurkan kurungan baja ini seruiai citus sambil mengangguk. Baik, loohu akan mendemontrasikan kepandaian silatku. Begitu perkataan terakhir diucapkan keluar mendadak terdengarlah suara yang amat keras berkumandauk memenuhi seluruh angkasa. Berat kurungan baja itu sudah terpental hancur sebagian. Besar oleh tenaga pukulannya sehingga terbang sejauh lima depa. Dia benar dua berhasil menghancurkan kurungan besi tersebut. Dengan menggunakan sepasang telapak tangannya dia menghancurkan tutup kurungan besi yang amat kuat, dari hal ini. Saja sudah jelas menunjukkan kalau tenaga pukulannya benar dua sangat dasyat sekali. Tak ada seorang pun yang pernah menyangka kalau dia bisa menghancurkan tutup kurungan besi yang begitu kuat, untuk beberapa saat lamanya mereka dibuat termangung. Tampaklah olehnya setelah sepasang telapak tangannya berhasil menghancurkan penutup kurungan tersebut. Tubuhnya pun mengikuti gerakan tersebut melayang keluar dan meloloskan diri dari kurungan itu. Melihat kejadian itu Yechitsu jadi merasa sangat terperanjat. Saudara dua sekalian cepat mundur serunya. Di tengah suara bentakannya yang amat keras tubuhnya pun bagaikan kilat cepatnya menerjang ke tergah udara dan kirim satu tusukan dasyat kuat tubuh majikan patung emas. Majikan patung emas segera tertawa terbahak dua, telapak kirinya menekan ke bawah balas menghantam tubuh pedang dari Wilya Chitus sehingga tusukan tersebut berubah arah, bersamaan pula dua jari tangannya dengan gaya Jieliong Chiang Chu Ai Au Dua Naga berebui mutiara menotok ke arah sepasang metal Wilya Chitus. Gerakannya amat cepat dan dasyat laksana malaikat yang turun dari kahyangan. Wilya Chitus yang tubuhnya masih ada di tengah udara tidak sempat untuk berubah jurus, dia dipaksa untuk berjungkir balik dan melayang turun kembali ke atas tanah. Bagaikan kilat cepatnya majikan patung emas segera menerjang ke arah gerombolan para hadirin, sepasang telapak tangannya bagaikau kilat cepatnya sudah melancarkan cangkeraman menghajar seorang pendekar pedang putih. Beraak 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 dengan menimbulkan tiga kali suara yang amat nyaring, tiga orang pendekar pedang putih sudah kena. Dihajar sehingga otaknya berceceran memenuhi seluruh permukaan tanah. Melihat kejadian itu Yechitu jadi amat gusar, sepasang matanya melotot lebar-lebar dengan disertai suara bentakan yang amat keras. Dia manubruk ke depan melancarkan satu tusukan kilat. Tiden yang melihat majikan patung emas berhasil meloloskan diri dari kurungan tersebut. Dalam hati sudah mengerti kalau urusan bakal celaka dengan cepat dia merebut sebilah pedang dari seorang peadekar pedang merah dan siap dua menghadapi musuh. Saat ini melihat dia orang di dalam sekali kelebatan berhasil membinasakan tiga orang pendekar pedang putih, dia semakin tidak berani beraya lagi. Tubuhnya dengan cepat menubruk ke arah depan melancangi tubuh Yechitu yang lagi menubruk ke depan pula, pedangnya dengan cepat membabat pinggangnya. Hanya di dalam sekejap saja di antara mereka bertiga sudah terjadi suatu pertempuran yang amat sengit. Beberapa orang Chiang Bunjian serta Beratus Dua Tetamu yang melihat pertempuran di antara mereka bertiga sudah mencapai pada ketegangannya pada dibuat merasa bergidik. Kiranya majikan patung emas yang baru menghadapi dua orang musuh ternyata sudah menggunakan tangan kosong untuk melawan serangan dua pedang dari Wilya Chitu serta Tiden, semakin bertempur semakin bersemangat dan semakin lihai bahkan berhasil menduduki di atas angin. Semua orang tahu bahwa kepandaian silat dari Wilya Chitu ada sedikit di bawah kepandaian silat dari si kakek pemalas Kekong Beng, dengan kedasyatan ilmu silatnya ditambah lagi dengan si pendekar baju hitam Tiden ternyata tidak berhasil pula untuk menahan serangan dua dari majikan patung emas, hal ini benar dua merupakan satu peristiwa yang tak pernah diduga sebelumnya. Kiem Chong L. O. Jin yang melihat pertempuran itu dalam hati benar dua merasakan hatinya B. E. Debar 2, gumamnya. Lohau berlatih ilmu silat selama hidupku, ini hari boleh dikata terbuka sepasang mataku. Tanda petik. Yuan Kuang Tai Su yang melihat kejadian itu pun lantas mengerutkan alisnya rapat dua dan mulai bergeser mendekati diri Leng Ching Chang Jien. Jika ditinjau situasi saat ini agaknya Wilya Po O. Chu serta T. K. O. Si Chu tidak bakal kuat bertahan lebih lama lagi, ujarnya dengan suara perlahan. Apakah Chiang Bun Jien sekalian punya maksud untuk maju memberi bantuan? Kepandayan silat majikan patung emas memang benar amat dasyat sekali dan seharusnya kita maju membantu ujar Leng Ching Chang Jien agak keragu dua. Tetapi titik walaupun kepandayan silat majikan patung emas sama tinggi tetapi kita masing dua adalah seorang ketua dari suatu partai besar Bila mana kita pun harus-harus bekerjasama untuk mengerubuti seseorang bukankah hal ini mendapatkan tertawaan dari orang lain. Walaupun perkataan dari Chiang Kau sedikit tidak salah sahut Yuan Kuang Tai Su perlahan. Tetapi jikalau Kia tidak maju membantu sehingga WPO O. Chu serta T. Siaw Si Chu menemui kekalahan bukankah keadaan malah semakin bertambah runyam. Leng Ching Chang Jien termenung beberapa saat lamanya, akhirnya dia mengangguk. Baiklah, mari kita maju. Tetapi pada saat mereka hendak maju ke depan itulah mendadak menang kalah sudah bisa ditentukan. Plak, dengan disertai suara yang amat nyaring WIEC itu sudah terkena pukulan dengan amat tepat sehingga tubuhnya terjengkang ke belakang. Majikan patung emas segera tertawa terbahak-bahak, dengan meminjam kesempatan ini dia mengejar lebih jauh sedang serangannya pun semakin gencar menghajar perut WIEC itu. Tiden membentak keras tidak peduli keselamatan dirinya sendiri dia lantas maju dua langkah ke depan pedangnya dengan disertai sambaran angin tajam membabat telapak kanan dari majikan patung emas. Serangannya kali ini sudah menggunakan seluruh tenaga yang dimieikinya sehingga gerakannya amat tajam dan ganas. Majikan patung emas terdesak dan terpaksa dia menarik kembali tangan kanannya, kakinya dengan cepat kirim satu tendangan kilat menghajar pergelangan tangan kanan dari Tiden. Bangsat cilik, loohu jagal dirimu dulu makinya dengan gusar. Sepasang tangan Tiden kembali berputar dari gerakan membabat berubah jadi gerakan menghadang menancam pinggangnya. Tetapi baru saja bergerak sebanyak tiga jurus dia sudah terpukul pundaknya oleh serangan yang umat aneh dari majikan patung emas sehingga terjungkir balik dan jatuh terlentang di atas tanah. Bia Citu yang melihat akan hal ini segera meloncat bangun dari atas tanah, pedangnya dengan gaya coan sin siing atau putar badan memanah elang menusuk jalan darah tayang hiat pada pelipis kiri majikan patung emas. Waktu itu majikan patung emas sedang mengangkat telapak tangannya untuk membereskan nyawa Tiden, kini melihat datangnya serangan pedang yang amat ganas terpaksa dia bubarkan serangan semula untuk mewolong diri, kakinya bergeser badannya berputar menghindarkan diri dari tusukan tersebut. Bersamaan pula kaki kanannya menyapu ke depan menghajar sepasang kaki dari wilih Citu. Dengan mengambil kesempatan itulah Tiden cepat dua meloncat bangun lalu kirim satu tusukan. Tua muda dua orang dengan bekerja sama amat rat bersama dua menerjang diri majikan patung emas. Semula mereka masih bisa bertahan tetapi lama-kelamaan keadaan mulai berubah setelah dengan susah payah mereka menerima sepuluh jurus akhirnya mereka berdua cuma bisa menangkis saja tanpa dapat menyerang barang sejurus pun. Yuan Kuang Tai Su serta Leng Ching Cheng Jian tidak berani beraya lagi mereka segera kirim ker di panmat lalu bersama dua menubruk ke depan. Yang satu dengan menggunakan senjata toya sedang yang lain menggunakan senjata hutim dari kiri serta kanan menggencet pihak musuh. Wajah majikan patung emas segera berubah li amat dasyat, dia dongahkan kepalanya tertawa terhabak dua. Bagus, bagus sekali teriaknya, haa, haa, ayoh maju beberapa orang lagi, daripada banyak buang waktu ayoh berbareng saja pada maju semua. Sekali lagi suatu pertempuran yang amat sengit kembali berlangsung. Dengan terjunnya Yuan Kuang Tai Su serta Leng Ching Ching Jian maka situasi pertempuran pun lantas berubah seimbang, untuk beberapa saat lamanya mereka bertempur semakin sengit. Tampaklah tubuh mereka berlima bagaikan kilat cepatnya saling menyambar angin pukulan menyambar tiada hentinya diselingi babatan hawa pedang yang menggigilkan serta sambaran toya serta hutim yang setiap saat mengancam jiwa. 60 jurus berlalu dengan amat cepatnya tetapi keadaan masih seimbang. Kiem Chong Lo Jin yang melihat kejadian itu segera garuk dua kepalanya, mendadak dia bergeser ke sisi Mong Yong Sian Kau itu Chiang Bun Jin dari Tiang Pek Pei dan ujarnya sambil tertawa. Mong Yong Chiang Bun Jin, aku lihat kita pun harus segera maju. Aku rasa tunggu sebentar lagi jawab Mong Yong Sian Kau tawar. Apakah kau kira mereka berempat bisa memperoleh kemenangan sedikit-dikitnya tidak sampai dikalahkan? Aku lihat tidak bisa jadi, seru Kiem Chong Lo Jin sambil gelengkan kepalanya. Lebih baik kita maju sekalian untuk membantu mereka. Agaknya Mong Yong Sian Kau merasa keberatan atas usul tersebut. Bila mana kita pun ikut maju ujarnya, hal ini berarti bahwa dari benteng Pek, Kiem Peo sudah bekerja sama dengan Siauling, Butong, Kun Lun serta Tiang Pek, lima partai besar untuk mengerubuti seseorang bila mana berita ini sampai tersiar dalam bulim bukankah rada tidak enak? Haa haa, haa haa, Siauling serta Butong merupakan gunung taisan dari bulim, mereka berdua pun tidak takut ditertawakan bagaimana kita harus takut? Mong Yong Sian Kau termenung tidak menjawab. Eeei aku mau tanya kepadamu, besok pagi kau kepingin minum arak kegirangan tidak desak Kiem Chong Lo Jin lagi. Sudah-sudahlah, mari kita pun maju seru Mong Yong Sian Kau kemudian sambil tertawa. Demikianlah mereka berdua pun segera menerjang pula ke depan untuk mengerubut diri majikan patung emas. Dengan demikian keadaan dari majikan patung dan emas semakin teodesk lagi, dia dibuat agak repot oleh kerubutan ini. Walaupun di Akrang memiliki kepandayan silat yang amat tinggi tetapi seorang manusia tidak bakal berhasil menangkan kerubutan. Enam pasang tangan, apalagi keenam orang itu pun merupakan jago dua nomor wahid di dalam bulim pada saat ini dan memiliki kepandayan silat yang amat tinggi sudah tentu dia rada kedesak. Wia Chi Tu yang melihat keempat orang Chiang Bun Jin itu turun tangan dengan tanpa belas kasihan dan setiap serangannya tentu mengancam tempat yang berbahaya, dengan gugup lantas serunya. Titik dua harap saudara dua sekalian suka turun tangan lebih ringan, jangan sampai membinasakan dirinya. Keempat orang Chiang Bun Jin sendiri pun tahu kalau ilmu silat dari Yuan Xiaoko belum pulih dan tak dapat membinasakan dirinya karena itu serangannya mulai mengendor. Mendadak majikan patung emas melayang setinggi empat kaki jauhnya dan meloloskan diri dari kurungan enam orang untuk kemudian menerjang ke arah sebelah luar. Tujuannya bukan lain adalah gerombolan di mana para tamu lagi berdiri. Wia Chi Tu yang melihat dia bermaksud hendak bunuh orang secara sembarangan hatinya jadi merasa amat terkejut, dengan diiringi suara bentakan yang keras tubuhnya segera menubruk ke depan. Tiden pun bersamaan waktunya mengejar dari selakang, pertama dua dialah yang tiba terlebih dahulu di belakang tubuh majikan patung emas. Tetapi pada saat yang bersamaan pula majikan patung emas berhasil menangkap sepasang kaki dari seorang petamu. Dia lantas mengangkat tubuh tetamu itu dan diputar ke atas kepala untuk kemudian dihajarkan ke arah Tiden. Dengan cepat Tiden membungkukan badannya menghindar pedangnya dengan disertai desiran tajam menusuk kakinya sehingga mengucurkan darah segar. Majikan patung emas segera menjerit keras, sepasang tangannya dipentangkan lebar dua, tubuh dari tamu yang berhasil dicengkram. Sudah kena disobek sehingga robek jadi dua bagian, setelah itu lengannya lalu diayunkan ke depan. Separuh badan yang masih dibasahi oleh darah segar lalu disambitkan ke arah Wichitsu sekalian yang mengejar datang sedangkan separuh lainnya dengan mengerahkan tenaga murninya yang dasyat disambitkan ke tubuh Tiden. Dengan cepat Tiden meloncat empat depa ke samping, dengan mengikuti getakan itu tubuhnya berputar satu lingkaran besar pedangnya dengan menggunakan jurus liu sengkun kuat atau bintang meluncur mengejar rembulan menusuk ke depan dengan datar. Tetapi pada saat itulah mendadak dia sudah kehilangan bayangan dari majikan patung emas. Aduh! Suara teriakan ngeri berkumandang datang dari tiga kaki dari tempat tersebut. Kiranya majikan patung emas sudah berhasil menerjang ke tengah gerombolan para tamu, dengan menggunakan ilmu ingjiao keng dia menghajar wajah tetamu itu sehiga hancur dan binasa seketika itu juga. Melihat kejadian itu Yechitsu benar dua amat gusar, sepasang matanya berapi dua, dengan mencekal pedangnya kencang dua dia mengejar ke arah depan. Bunuh dia bunuh dia tidak usah sungkan dua lagi teriaknya dengan keras. Ti Den, Yuan Kuang Tai Su, Leng Ching Cheng Jian, Kim Chong Eloo Jian serta Mong Yong Sian Kau bagaikan sambaran kilat cepatnya segera menerjang ke depan dan mengerubuti kembali diri majikan patung emas. Walaupun untuk melawan serangan enam orang musuh sekaligus majikan patung emas menemui kesukaran tetapi untuk meloloskan. Diri dari kurungan sangatlah mudah sekali, kembali dia melancarkan serangan dasyat mendesak mundur ke enam orang itu kemudian bagaikan seekor burung dengan cepatnya menerjang keluar dari kurungan. Kali ini Ti Den tidak memberi kesempatan buatnya untuk melarikan diri lagi, tubuhnya dengan cepat ikut mengejar ke tengah udara dan kirim satu tusukan. Turun bentaknya keras. Tubuh majikan patung emas yang meloncat ke tengah udara mendadak berhenti bergerak, tubuhnya membalik dan kirim satu pukulan dasyat ke depan. Coba kau rasakan pukulanku ini teriaknya sambil tertawa aneh. Ti Den sama sekali tidak menyangka dia bisa menghentikan tubuhnya di tengah udara untuk sesaat lamanya dia tak sempat menarik tubuhnya kembali sehingga dengan amat tepatnya pukulan tersebut bersarang di dadanya. Berai-ai tanda seru dadanya kena dihantam sehingga tubuhnya terjatuh kembali dari tengah udara. Tetapi satu peristiwa yang diluar dugaan pun sudah terjadi pada saat itu pula. Sewaktu tubuh Ti Den terkena serangan itu hingga jatuh ke atas tanah kelihatannya dia tentu akan terluka parah atau mati, siapa tahu pada saat itulah mendadak pedangnya diangkat, dengan jurus Gien Leong Jut He atau naga perak keluar dari lautan mengirim satu tusukan ke depan. Tusukan ini datangnya jauh berada di luar dugaan dari majikan patung emas. Dia mimpit pun tidak mengira kalau Ti Den masih bertenaga untuk kirim satu tusukan ke arahnya, tadi dia melancarkan serangan ke arah Ti Den dengan menggunakan seluruh tenaga, barang siapakah yang terkena serangan itu maka seketika itu juga akan binasa atau sedikit duanya jatuh tidak sadarkan diri, karena itu dia. Tidak pernah berpikir kalau Ti Den masih bisa melancarkan serangan ke arahnya. Baru saja hatinya merasa kaget tusukan pedang yang amat cepat dari Ti Den itu dengan amat tepatnya sudah menembus lambungnya hingga tembus ke belakang. Ah 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 ah. Seketika itu juga seluruh kalangan jadi gaduh dan ramai oleh suara teriakan terkejut bercampur girang. Tubuh majikan patung emas yang terjatuh dari atas tidak sampai rubuh ke atas tanah, dia tetap berdiri tegak dengan gagahnya. Dengan perlahan kepalanya ditundukan melihat sekejap ke arah pedang yang menusuk lambungnya itu kemudian dengan wajah penuh rasa terperanjat memandang diri Ti Den dengan melotot. Kau-kau tidak terluka gumamnya. Terhadap diri Ti Den yang tidak terluka oleh pukulan dia merasa amat terkejut, bahkan jauh lebih terkejut daripada tusukan pedang yang berhasil menembus lambungnya itu. Ti Den sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau di dalam keadaan gugup pedangnya berhasil menembus lambungnya hingga tembus ke belakang punggung. Walaupun saat ini dia sudah jauh dari kematian tetapi hatinya masih merasa takut, dengan terburu dua dia mundur satu langkah ke belakang. Selamanya aku tidak bermaksud untuk membinasakan dirimu, tetapi perbuatanmu terlalu kejam. Air muka majikan patung emas berubah jadi amat keren, bentaknya lagi. Cepat katakan, kenapa kau tidak terganggu oleh pukulan loohu tadi? Dapatkah kau beritahukan dulu kepadaku bagaimana caranya untuk nemulihkan kembali ilmu silat dari Wan Cong Piao Tau? Dari atas wajah majikan patung emas segera tersunggihlah rasa kesakitan yang luar biasa, bibirnya bergerak dengan gemetar. Asalkan dia bisa mempelajari simhoat dari tenaga dalamku maka tiga bulan kemudian dia bisa pulih kembali seperti keadaan semula katanya. Tetapi hee.hee tahukah kau bila mana waktu ini aku sudah tak ada waktu lagi untuk memberi pelajaran simhoat tersebut kepadanya? Lalu apakah sengkoan loochiam poe dia orang mengerti simhoat tersebut? Dengan perlahan majikan patung emas menundukan kepalanya. Aaa.aku.aku.tidak tahu.tidik kau boleh.tidik.boleh.ta.tidik.tanya sendiri keee.tidik kepada-kepadanya.tidik. Tubuhnya mulai sempoyongan, mendadak dia angkat kepalanya dan mementak keras. Cepat katakan, bagaimana kau tidak terluka oleh serangan dari loohu. Karena aku memakai pakaian luar tameng landak.tidik. Aaa.tidik dari mana kau mendapatkan pakaian luar tameng landak tersebut tanya majikan patung emas dengan terperanjat. Nyuyo eloochungcu dari perkampungan tiat kiam sancung yang hadiahkan kepadaku. Bagus.tidik bangsa.tidik bangsa cilik, nasibmu sungguh mujur serunya sambil menundukan kepalanya dengan perlahan. Baru saja dia selesai berkata mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan, bagaikan kilat cepatnya dia menerjang ke depan tangan kirinya mencengkeram dadati dan sedang telapak kanannya dengan beratnya menghajar keningnya. Aduh uuh titik. Semua orang yang melihat kejadian itu pada berteriak terkejut. Tetapi pada saat itulah. Beruuk tubuh majikan patung emas sudah keburu dipukul dulu hingga terpental sejauh tiga kaki dan jatuh terlentang di atas tanah. Bersamaan waktunya pula serem tetan darah segar munkrat keluar dari lambungnya. Kiranya pada saat Tiden melancarkan serangan menggetarkan tubuhnya ke belakang itulah tangannya yang lain sudah mencabut keluar pedangnya yang tertancap pada lambungnya itu. Darah segar memancur amat tinggi, semakin lama semakin rendah dan akhirnya suasana menjadi amat tenang. Akhirnya majikan patung emas mati juga. Tiden merasa amat terkejut bercampur girang, lama sekali dia berdiri mematung di sana. Suasana di seluruh kalangan pun jadi sunyi senyap, lama sekali baru terlihatlah Wiajitu beserta keempat orang Chiang Bunjian berjalan mendekat. Seng Kuanjian pun di bawah bimbingan dua orang pendekar pedang merah berjalan mendekati mayat dari majikan patung emas. Wajahnya masih tetap dingin tak berperasan tetapi sinar matanya memancar keluar cahaya ke girangan, disamping rasa sedih, girang bercampur pula rasa kasihan. Setelah berdiam diri beberapa saat lamanya akhirnya Wiajitu berjongkok dan tangannya mulai merabah leher majikan patung emas. Koma lama sekali dia merabah terakhir tampaklah dengan perlahan dia melepaskan selapis topeng kulit dari dagunya, mulut titik hidung mata. Mendadak terdengar keempat orang Chiang Bunjian itu pada berteriak kaget. Para tetamu yang ada di empat penjuru pun tak tertahan lagi pada berkerumun ke depan untuk melihat wajah yang sesungguhnya dari majikan patung emas. Sewaktu semua orang bisa melihat jelas wajah asli dari majikan patung emas itulah tak ada seorang pun yang tidak menjerit kaget, karena di dalam hati mereka sama sekali tidak menyangka kalau. Majikan patung emas sebenarnya adalah seorang jagoan yang paling dihormati oleh orang dua bulim selama puluhan tahun ini. Oh oh tian, bukankah dia adalah si kakek pemalas kekongbeng? Huus jangan sembelarangan bicara, dia bukan si kakek pemalas kekongbeng, cuma wajahnya saja mirip dengan si kakek pemalas kekongbeng. Dengan perlahan Wiajitu bangkit berdiri, wajahnya amat dingin sekali. Tidak serunya, dia benar dua adalah si kakek pemalas kekongbeng. Kenyataan ini seketika itu juga membuat semua orang berdiri termangu dua untuk beberapa saat lamanya. Tiden yang berkenalan paling lama dengan majikan patung emas, kini setelah mengetahui dia orang bukan lain adalah si kakek pemalas kekongbeng dibuat tertegun juga untuk beberapa saat lamanya. Teringat kembali olehnya keadaan sewaktu dia naik ke gunung Tiem Teng San untuk mohon diterima sebagai muridnya, waktu itu dia tetap duduk tak bergerak bahkan melihat pun tidak terhadap perbuatannya itu. Tidak disangka dibalik kesemuanya itu dia sudah mengambil tindakan yang luar biasa. Secara diam dua dia sudah menyamar sebagai majikan patung emas dan memancing dirinya untuk pergi ke Gua Hulutong di atas gunung Eloo Cun San. Semakin berpikir dia merasa hatinya makin bergidik. Saat itulah terdengar Yuan Kuang Tai Su dari Siao Lim Pei sudah berkata, O Min Tohut titik O Min Tohut tanda seru. Tidak disangka majikan patung emas sebetulnya adalah samaran dari Keialo O Sicu titik. Kalau memangnya Wilya Sicu sudah tahu atas perbuatannya yang mencelakai saudara perguruan kenapa tidak sejak dahulu siarkan dosanya ini sambung lengcing cinjian. Dengan perlahan Wilya Chih itu meletakkan tangannya ke atas pundak Seng Kuan Jien setelah itu menghela nafas panjang. Waktu itu orang yang mengetahui kalau Seng Kuan Jien adalah sute dari Keikong Beng tidak banyak, apalagi dia tidak bisa berbicara maupun menulis, wajah aslinya pun sudah dihancurkan, Bila mana aku orang siwe siarkan dosanya ini ada siapa yang suka mempercayainya siapa yang suka percaya kalau dia adalah sute dari Keikong Beng titik. Soal ini memang kenyataan Sahut Leng Chin Chin Jien membenarkan. Bila mana bukannya ini hari Pinto melihai dengan matu kepala sendiri kalau majikan patung emas adalah hasil penyamaran dari Keikong Beng, Pinto memang benar dua tidak akan percaya kalau dia adalah seorang manusia yang begitu. Maka itu sebelum berhasil menawan dirinya aku orang siwe terpaksa harus menyimpan baik dua rahasia ini, bila mana aku ceritakan hal ini dia malah bisa balik menuduh aku orang sengaja memfitnah dirinya. Dia orang seharusnya dibeginikan seperti ini hari baru bisa mengaku terus terang. A.A.A.T. kiranya ini pun termasuk sebab dua mengapa W.E.P.O. Chu mendirikan loteng penyimpan kitab yang dilengkapi dengan alat dua rahasia seru K.E.M.C.O.G.E.N. sambil mengangguk. Terus terang saja aku katakan sebelum kejadian ini L.O.H.U. selalu menganggap kalau di dalam loteng penyimpan buku itu sudah disimpan sebuah benda pusaka yang berharga sekali. Aku orang siwe merasa hanya membiarkan dia datang sendiri baru bisa semua orang percaya ujarulia citus sambil senyum. Maka sengaja aku dirikan sebuah loteng penyimpan kitab, sengaja aku orang siwe kirim berita pula kepadanya kalau seng kuan jien sebenarnya ada di dalam benteng aku orang siwe. Setelah menunggu selama 10 tahun lamanya dia tidak datang dua juga, aku orang siwe malah mengira dia sudah tidak mempunyai niat. Onmitohut kejahatan akan memperoleh balasan. K.L.O.H.U. tidak tahu budi bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan sutenya, dia memang harus menerima ganjaran ujar Yuan Kuang Taishu dengan serius. Aku orang siwe cuma merasa sayang, sebenarnya dia tidak boleh melakukan pekerjaan seperti ini. Tiba dua terdengar Mong Yong Sian Kau tertawa geli. W.O.H.U. menantumu hilang serunya. Mendengar perkataan tersebut W.O.H.U. jadi kaget, dengan gugup dia menoleh dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Bocah ini kemana perginya pikirnya di hati. Jangan cemas-jangan cemas seru Mong Yong Sian Kau lagi sambil tertawa. Dia masih belum jauh meninggalkan pintu benteng. Semua orang dengan cepat menoleh ke arah luar, terlihatlah pada saat itu Tideng lagi berjalan meninggalkan pintu, agaknya dia bermaksud meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Dengan cepat W.O.H.U. mengejar dari belakangnya sambil berseru. Eeei Tideng, kau kembali. Mendengar teriakan Tideng menghentikan langkahnya dan tundukan kepalanya. Dia benar dua ingin pergi meninggalkan tempat, karena dia merasa walaupun hatinya merasa cinta terhadap W.O.L. Yan In Tapi tidak bakal bisa menjelaskan urusan ini hingga benar dua terang karena itu jauh lebih baik. Dia cepat dua meninggalkan benteng P.O.K. Kiam P.O.U. Tetapi maksud hatinya itu ternyata sudah diketahui oleh seseorang si sekuntum bunga B.O.M. Yong Sian Kau. Dengan cepatnya W.O.H.U. mengejar sampai di belakang tubuhnya. Tideng, kau hendak kemana tanyanya dengan terharu. Siaw Se sudah tidak punya muka untuk tetap tinggali. Benteng lebih lama maka. Titik. Omong kosong potong W.O.H.U. dengan cepat. Bagaimanakah sifatmu Loh O.H.U. sudah mengetahuinya amat jelas. Loh O.H.U. sama sekali tidak marah kepadamu dan kau pun tidak punya. Alasan untuk meninggalkan benteng titik. Tideng cuma menggerakkan bibirnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sifatmu Loh O.H.U. mengerti amat jelas ujarulia citu lagi. Dan kini kau sudah membinasakan dirinya. Hal ini membuktikan kalau pikiranmu adalah jujur kau sudah merasa menyesal terhadap perbuatan tersebut. Loh O.H.U. percaya tak seorang pun yang bakal mengatakan bahwa perbuatanmu itu salah titik. Saking terharunya air mat mulai mengucur keluar membasai seluruh wajahnya, dia benar dua merasa berterima kasih sekali atas kebaikan hati W.E.C.I.T.U. Perhatian dari Gakou yang berlebih duaan ini membuat Xiao Sei merasa amat berterima kasih. Cuma, kau maksudkan Lian In Serulia Citu sambil tersenyum, terus terang Loh O.H.U. beritahu padamu. Dia sama sekali tidak menaruh rasa dendam kepadamu. Dia sejak semula sudah tahu kalau kau benar dua sudah menyenangi dirinya. Sampai kini dia tidak munculkan dirinya. Hal ini disebabkan oleh karena besok pagi dia bakal menikah. Seharusnya kau tidak boleh memaksa seorang nona yang hendak menikah untuk munculkan diri di hadapan umum. Bukan. Titik. Mendengar perkataan tersebut Tiden segera tertawa, tertawanya kali ini amat lues dan menarik. Cepat-cepat masuk ke dalam temui dirinya Serulia Citu kemudian sambil ulapkan tangannya berulang kali. Dia lagi menanti kedatanganmu ke dalam titik. Tiden mengangguk dan lari masuk ke dalam benteng dengan terburu dua. Di belakangnya terdengar olehnya suara teriakan serta gelap yang amat ramai sekali titik. Tamat.